Yang informasi inspiratif lainnya datang dari Kediri. Saudara ini berawal dari kecintaannya pada batik. Seorang perempuan di kota Kediri sukses mendirikan usaha sejadah batik. Motif yang unik menjadi daya tarik tersendiri. Ide pembuatan sejadah batik ini berawal dari kecintaan sang pemilik usaha pada kain batik. Berangkat dari situlah, Nunung Ariyanti kemudian mencoba menggunakan kain batik buatannya untuk dijadikan bahan sejadah. Setelah lima tahun berproduksi, sejadah batik telah terjual ke berbagai daerah di Indonesia. Selain menggunakan kain batik tulis, sejadah ini juga dilengkapi dengan busa untuk menambah kenyamanan penggunanya. Ini adalah warisan leluhur yang mana harus kita jaga. Untuk sejadah ini, jadi keunggulannya adalah kita kasih pelapis bahan-bahan yang kita pilih adalah kain bermisima. Terus itu nanti kita lapisi sejadahnya dengan spon. Dan paling bawah sendiri ada furring. Furingnya juga kita pilih yang paling bagus. Supaya nanti dipakai itu bisa nyaman untuk si pemakai. Terus dari desainnya, kita sengaja, kita desain dari tahun ke tahun itu beda. Yang tadinya kita tidak pakai rumbay, full batik saja. Ini tahun ini kita pakai rumbay, biar bedalah dari tahun yang lalu. Selain keunikan motif, pembeli tertarik karena kualitas yang cukup baik. Selain untuk digunakan sendiri, sejadah yang dibanderol dengan harga Rp120.000 ini layak menjadi hadiah untuk kerabat pada idul fitri nanti.